Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore anda Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Monika Erzania, berikut catatan redaksi LPG bersubsidi langka dan mahal Keberadaan gas LPG bersubsidi di Provinsi Jambi langka dan mahal Selain susah didapatkan jikalau ada harganya melejit dua kali lipat Padahal jatah dari Pertamina tidak pernah berkurang GAS BERSUPA Upsidi ukuran 3 kg di sejumlah daerah Provinsi Jambi mahal dan langka Harga gas di tingkat eceran mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per tabung Seperti halnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Di Kecamatan Senyerang, harga gas melon tersebut mencapai Rp40.000 per tabung Kelangkaan gas 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dialami oleh masyarakat Kecamatan Senyerang Gas LPG bersubsidi ini sulit didapati di pangkalan maupun pengecer Jikapun ada, harganya berada di atas harga eceran tertinggi Salah seorang warga desa Kayu Arokasnen mengatakan Akibat langkahnya gas LPG 3 kg Tidak sedikit, warga Kecamatan Senyerang beralih menggunakan minyak tanah dan kayu bakar Untuk kebutuhan memasak Pugas saat ini memang itu sangat langka mas Soalnya warga itu harus mencari nyampe kemana, kemana, kemana Terus akhirnya agak kesulitan Karena langkahnya itu harga bisa menjadi lebih mahal dan lebih tinggi kayak gitu Saat ini harga gas melon di Kecamatan Senyerang telah menembus Rp40.000 per tabuk Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi Atas langkaan gas 3 kg di Kecamatan Senyerang Rp40.000 Rp40.000, ada yang Rp35.000 Gantung itu lah Pak Itu sulit didapati ya? Sulit lah Kalau langkah mungkin agak mahal Mungkin harapannya apa nih Mas? Harapannya itu pemerintah Menanggapi Menanggapi Gas disini selain harganya sangat mahal Susah dicari langka Harganya mencapai Rp40.000 Kita selaku ibu rumah tangga kayak mana dengan harga tinggi tak? Ya, kami selaku ibu rumah tangga merasa sangat keberatan dengan tingginya harga gas Padahal kan gas sudah bersubsidi setelah kami di bawah Rp20.000 gitu kan Jadi harapan kami bagaimana harga gas supaya bisa setara kayak Harapan kami kepada pemerintah Bagaimana pemerintah supaya bisa Menyetarakan harga gas Sama seperti yang beralih ke minyak tanah, ke kaya bakar Tapi tetap Perangkaan gas juga terjadi di kota Kuala Tunggal Bahkan gas sulit didapati pangkalan maupun pengecer Jikapun ada, harganya tidak lagi dijual dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah Harganya justru mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 bertabung Berarti sekitar segitulah Rp25.000 Berarti sekitar segitulah Rp25.000 Langkah tidak kita kadang cari? Eh, bayar lagi Kadang berantrian Ada sampai tinggi negasawak Sulit ya cari? Iya, bersempalan itu kan Langkah Langkah ya Berapa kalau sekarang dijual? Kadang-kadang ada yang Rp35.000, ada yang Rp30.000, ada yang Rp25.000, tidak tentu Jadi akibat pelangkaan gas ini kita pakai apa masak sana, Bu? Kalau kami itu pakai minyak tanah lah Minyak tanah apa ya? Ini sudah lama tidak jadi pelangkaan ini, Bu? Sudah lama Sekitar berapa, Bu? 2 bulanan lah Orang terakhirnya Mungkin harapan kita sebagai masyarakat ini apa, Bu? Iya Harapan, Ibu? Harapan pemerintah Harapan, Bu? Semoga pemerintah Memelancarkan gas Untuk masyarakat Mahalnya gas subsidi gas 3 kg juga terjadi di Kabupaten Merangin Berbagai upaya menyikapi kelangkaan gas bersubsidi 3 kg di Kabupaten Merangin telah dilakukan Di antaranya yakni sidak pangkalan, operasi pasar, hingga diskusi bersama agen dan pangkalan Namun berbagai upaya tersebut masih belum juga bisa menghadapi kelangkaan gas bersubsidi di Kabupaten Merangin Pada tahun 2019 Kabupaten Merangin telah memperoleh penambahan kuota gas bersubsidi Dari sebelumnya 120 ribu tabung saat ini telah bertambah menjadi 130 ribu tabung per bulan Namun hal tersebut dinilai masih belum dapat menekan kelangkaan gas bersubsidi Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin Junaidi mengatakan untuk kondisi kelangkaan pasokan gas Idealnya Kabupaten Merangin memiliki kuota pasokan gas 3 kg 185 ribu tabung per bulan Jadi masalah gas ini memang kita untuk Kabupaten Merangin ini untuk tahun ke depan kita akan mengusulkan penambahan daripada jumlah gas ini Kepada tim provinsi kita sudah mengusulkan penambahan sebanyak 135 ribu tabung per bulannya Jadi dari data yang sudah ada itu sebanyak lebih kurang 130 ribu Kelangkaan gas LPG 3 kg membuat masyarakat terpaksa mengantri panjang hingga sore hari Antrian ini terjadi hampir terjadi di sejumlah wilayah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Antrian panjang pembelian LPG 3 kg bersubsidi ini terjadi di pangkalan gas Elsa Yang berlokasi di jalan Rangkayo Hitam Cadika Tepatnya di depan STKIP Muhammadiyah Kabupaten Bungo Ratusan ibu rumah tangga dan bapak-bapak menjejerkan gas kosongnya untuk mengantri Demi mendapatkan gas dengan harga standar yakni Rp18.000 pertabung Nur Fitri salah seorang warga mengatakan dirinya terpaksa mengantri dari pagi hingga sore hari hanya untuk mendapatkan gas 3 kg Sebab di Kabupaten Bungo sangat sulit mendapatkan gas yang menjadi kebutuhan sehari-hari Jikapun ada, dieceran harganya mencapai Rp30.000 pertabung Mas, kalau pas lagi ada ini kan dapat murah, kalau ada itu beli mahal di pasar di Bialan itu Berapa? Bialan itu ada yang 35 dan 30 Cuman kalau saya, saya kan berlindungi kan 6 hari sekali Jadi buat jualan? Saya nggak jualan, kadang-kadang jualan, kadang-kadang, jadi gini Saya kan masak nasi-masak air pakai gas semua Jadi kebetulnya agak tepat Kalau biasanya Ibu beli gas di mana? Di sini lah semua Kalau tempat lain nggak ngasih ya kan? Alasannya? Alasannya abis Dapatkan barang yang masih ada dikasih Tempat lain pernah juga barangnya ada, bilangnya udah punya orang lain Kalau sejauh ini Ibu merasa kesulitan nggak mencari gas? Atau memang terbantu untuk saat sekarang ini mudah mencari gas? Saya semenjak kenal dengan LSA gas itu terbantu, bener rasanya Jadi lebih mudah sekarang gitulah Tambah lagi, kan adik saya tinggalnya di situ Jadi jika mobilnya gas lewat, dia bilang di telepon Saya cepat lah gas itu masuk, nampaknya Saya cek ke sini cepat Kalau bilang, iya ada saya ambil Tapi kontak tadi dia bilang Udah, ada di sini, kadang-kadang kadang-kadang gas itu ke situ, ke ujung situ begini kan? Kalau ini pangkalan ini murah? Ini murah? Berapa? Itu yang apa? 16 ya Masih rumah ya? Ada pangkalan ini 20 kan? Jadi Ibu terbantu ya? Sangat terbantu Ibu, sebagai Ibu rumah tangga ya? Saya rumah tangga juga, saya pedagang juga Tapi bukan dagang gasnya Saya pedagang kali ini Sementara Irfan selaku pemilik pangkalan gas 3 kg mengaku kewalahan Karena peminat gas 3 kg sangat banyak Setiap minggu dirinya hanya mendapatkan gas 3 kg dari agen rantau keloyang sebanyak 280 tabung Namun masyarakat yang mengantri lebih dari 200 orang Sehingga membuat kebutuhan gas warga pun tidak terpenuhi Irfan berharap pemerintah dapat melebihkan kuota pasokan gas LPG 3 kg lebih banyak lagi Sehingga masyarakat di Kabupaten Bungo tidak ada lagi yang ricuh dengan permasalahan gas yang sangat langka Ini cara pengambilan warganya bagaimana? satu orang satu tabung warga dari mana mungkin kabupaten Bungo yang penting siapapun orangnya kita kasih satu tabung satu berarti tidak ada di patok mau daerah mana yang penting warga Bungo tidak berapa lama kalau disini kalau di sini mungkin peminatnya jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya orangnya yang pakai 12 kilo ini lapangnya beralih ke 3 kilo apakah perbandingan harga dengan yang lain kalau untuk rumah pangkalan musim yang pertama seperti lagi di warung-warung kecil ini sebenarnya kan pada umumnya banyak juga warung-warung kecil jika kita tidak terpantau bukan siapa orang yang warung-warung kecil kita tidak terpantau yang minimah pada umumnya satu orang satu tabung kita kasih syarat untuk pengambilannya kalau dulu kita kasih syarat dalam bagi pakai identitas KTP dengan kakak teman-teman karena ibaratnya kalau kita kasih KTP dengan kakak alasan oh aku lah masih KTP dengan kakak kau sudah dapat intinya kayak gitu akhirnya itu kita hilangkan sesuai dengan antrian jadi tidak ada terkuasa lukitor di Bali di naruh inka sekabok KTP tidak dapat yang penting antri dapat lagi barang itu masih ada cuman kendalanya barang itu masih ada tidak jadi masalah pas sudah habis ribut nah itu masalah karena kebanyakan ributnya ribut sedangkan barang subsidi ini kan terbatas kotanya sedang peminatnya tidak berhenti-berhenti lihat saja kondisinya jadi ini dalam satu hari ini habis ini bukan satu hari ya sebelum habis hantrian juga habis oh kadang-kadang pas lagi ngantri sudah habis iya kalau dia ada kondisinya masuk kondisinya orang tidak akan putus-putus tidak akan berhenti-perhenti iya 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 beranak dikat payah galakan dia kepada kita berapa banyak kita siapkan memang ini dua orang kebetulan ini agak lumayan banyak sekitar 280 yang kendalanya kalau 460 ini yang repot peminat banyak barang cuma masuk 160 pasti otomatisnya banyak sebagian tidak akan jadi ricu kalau kita harapkan untuk pemerintah dan masyarakatnya apa bang? ya pada umumnya ya harapannya ya paling ya kota perlu ditambah kalau untuk dia wajib kadang-kadang kulit juga namanya masyarakat yang untuk kebutuhan masyarakat pikir untuk kebutuhan masyarakat pikir untuk kebutuhan masyarakat pikir kalau untuk kesadaran masyarakat itu sendiri ini mau tak mau dia harus pindah ke 5,5 karena itu nanti di alatan harganya tinggi iya 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 gunakan barang sukses harga murah dokter batas ini 3 kg 18.000 ya iya 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 kalau untuk agen-agen sendiri itu mahal bang yang itu simak agen-agen yang menjual leceran yang lebih mahal kalau agen-agen lain agen itu sebenarnya kan pengalur penyupli bukan penyupli penyupli ke pangkalan-pangkalan penyupli ke masyarakat pikir kalau kita pilih untuk wilayah akan jadi ricu juga gitu orang JST, orang perunat kebetulan habis ke sini gak dapat gas di sana yang belum gak masuk kosong kan gitu diponekot juga semasalah tondisinya semasalah mahalnya harga gas bersubsidi di Jambi diduga adanya oknum pangkalan dan agen yang bermain beberapa temuan ditemukan pangkalan menjual langsung ke pihak ECRN dengan harga yang cukup mahal mahalnya harga LPG 3 kg di Kabupaten Merangin selalu menjadi kemuluhan masyarakat terutama yang berada jauh dari kota Bangkok harga gas bisa mencapai 30.000 hingga 45.000 rupiah pertabung harga ini jauh di atas dari harga ECRN tertinggi yakni 17.000 rupiah setelah ditelusuri penyebab harga gas tinggi selain adanya permainan di tingkat pangkalan yang menjual ke pengecer ternyata juga ada permainan yang dilakukan oleh pihak agen dimana pihak agen enggan mengantar langsung ke pangkalan gas sehingga pihak pangkalan yang menjeput gas harus mengeluarkan biaya lebih hal ini ditemui di agen gas PT Putra Sialang yang berada di desa tambang baru kecamatan Tabir Lintas dimana ditemukan pihak pangkalan menjeput gas langsung dari gudang milik PT Putra Sialang padahal seharusnya agen gas yang mengantar ke pangkalan tanpa membebani biaya dari pangkalan jadi ceritanya yang dikirim ke sana gak ada kamarnya cuman itu aja untuk wilayah apa yang jauh itu misalnya kalau gak sempat kalau kita perlu ya kita jemput sementara pihak agen beralasan untuk daerah yang jauh mulai dari kecamatan Tiang Pumpung warasial jangkat jangkat timur dan kecamatan Tabir Barat memang harusnya pangkalan yang menjemput langsung hal ini dikarenakan kekurangan armada yang mengantar gas langsung ke pangkalan gas ke sini yang dari Masura itu Pak Muhammad Irwan itu jemput ke sini memang itu pangkalan kecamatan ke sana karena memang jauh kayak gitu kan jadinya memang mereka yang jemput ke sini kalau kami kan karena cuman tiga mobil di sini jadi mobil ini kan pasti ke depot lagi kayak gitu jadi tidak terkejar kami untuk ke sana kayak gitu nantar waktunya kurang efisien kalau nantar ke sana Tugaan Kongkalikong agen dan pangkalan juga terungkap saat tim gabungan dari Koperindak TNI Polisi Perizinan dan Satpol PP melakukan sidak dimana tim dari Perizinan menemukan ada pangkalan yang hanya memiliki surat kerjasama dengan agen pihak pangkalan tidak memiliki izin dari pemerintah daerah namun ternyata tetap disuplai oleh pihak agen gas LPG selain itu banyak ditemukan pangkalan yang hingga saat ini hanya memiliki izin camat sementara dalam aturan menurut pihak Dinas Perizinan usaha gas memerlukan kajian teknis oleh karena itu izinnya harus berada di Dinas Perizinan Sekretaris Dinas Perizinan Berangin Herman menyatakan pihak yang dirati pihak agen terkait pangkalan yang hanya memiliki surat izin camat namun hingga saat ini belum ataupun tidak ada tindakan pasti dari agen kemudian yang tidak memiliki izin hanya sebatas kontrak dengan pihak agen ini juga akan kita surati kepada agen agen sudah kita surati agar segera mengurus perizinan nanti kalau memang dari batas waktu sesuai kesepakatan tim mereka juga tidak mengurus perizinan tentu ini kembali kepada keundangan daerah karena di dalam kontrak itu ternyata mereka juga harus memiliki izin daerah jumlah pangkalan gas LPG cukup banyak tersebar di merangin dinas KUK MPP merangin mencatat ada 117 pangkalan gas tersebar di 24 kecamatan namun dari jumlah tersebut hanya 18 pangkalan gas LPG yang izinnya masih aktif di dinas perizinan KUK Selatan berangin Pemerintah Kabupaten Merangin mengajukan ke Pertamina untuk mencabut izin agen dan pangkalan gas bersubsidi yang melakukan curang hal ini untuk mengatasi kewangkaan dan mahalnya gas 3 kg di merangin Terima kasih telah menonton! 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 Satpol PP langsung mengamankan dan membawanya ke kantor Satpol PP Kota Jambi Kabit Trantibum Satpol PP Kota Jambi Fajri mengatakan pengamanan ini dilakukan karena tidak dibenarkan Warga melakukan aktivitas jual beli di kawasan rumah pribadi tanpa mengantongi izin Sehingga Satpol PP mengamankan gas hingga warga yang bersangkutan mengurus izin Misalnya begini, untuk Pak Pelantua ini tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas jual beli di kawasan rumah pribadi Bukan tokoh, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Kita menjadi kekhawatiran ini kan komplek Sementara waktu Pak Bungkas ini banyak Ketika ada musibah, kini warga akan tinggal semua Apalagi yang dipeliharani sama Melihara tabung gas itu, menyimpan tabung gas itu sama dengan menampung bong Jadi itu yang kita khawatirkan juga Makanya kita respon itu secepat mungkin Semoga kedepannya warga yang lain juga Kita akan dapat pelajaran daripada kejadian ini Tidak lagi menjual atau menampung gas di dalam rumah pribadi Bukan untuk konsumsi penjualan Karena ada izin-izin tertentu dari kecamatan, keurahan Berarti dia bukan agen atau pengecari? Bukan Harus dihormati Ini kan rumah pribadi Sementara Purwanto yang memiliki tabung gas mengatakan Aktivitas jual beli tabung gas telah dijalankan selama 6 bulan Dan dirinya mengakui tidak adanya izin yang dimiliki Sehingga Purwanto tidak menolak saat tabung gasnya dibawa Saat Pol PP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Purwanto mengaku mendapatkan gas bersubsidi dari pangkalan Dengan harga lebih mahal Dengan harga eceran tertinggi yakni 20 ribu rupiah Tabung gas tersebut kemudian dijual kembali dengan harga 25 ribu rupiah Pembesin Rp 160 kan juga Ngambilnya biar? Ngambilnya itu 150 Dapat 10 ribu ini tinggal patah Maka kalau ngambil di pangkalan Dikinta identitas ya? Kakak Pak kasih kakak Ini kan hutan kota itu cucunya Abdul Pak Ican Lorong sepakat Kalau pembesin kan Naruh-naruh aja Pembesin Palimo Pal Tujuh Ini deket-deket aja Kadang Nusa Indah ini Belakang? Oh di belakang-belakang nambilnya ya? Ya kalau di ini sepertinya Tidak sesuai lah Cuma kan saya banyak teman pak Nambak teman Kalau kita miliki berapa tabung pak? Gimana? Sekitar 30 berapa ya? 38 atau 36 ribu Itu temuannya pak? Ya itu pun belinya Saya kan jual 5,5 Orang luka Yang 2 kilo kosong Nah itu kan seharga 100 ribu Saya jualnya kan 3,5 pak Yang sama isinya Dengan nama 150 Jadi setiap rangkaan bapak dapat 3 kilogram? Ya paling 1, paling 2 Ya itu Jadi setiap hari bapak setiap minggu Muter-muter Muter itu lah Ini lah kerja saya Nah ini PDL saya pak Nah itu Kayak gini Sehari-hari? Istri saya Pertamina Saya WKS Iya Masih aktif di WKS? Tidak pak sudah pensiun Nah makanya Itu ya Di rumah Saya coba 3 bulan di wari Makan di rumah Pusing juga Nah Makanya saya hanya belajar Eh kejuangan ini Betul Makanya Saya juga Ya sebetulnya Ini pak terus terang Apakah itu Morawasa itu juga Cuman saya tanya Orang-orang itu Tidak apa-apa Lebih daripada Keambil orang lain Orang lain juga kan 30, 28 Gitu loh Sementara itu pemerintah kabupaten Merangin dalam penanganan gas Persubsidi telah membentukin Khusus pengawasan gas bersubsidi Menanggapi kelangkaan dan mahalnya Harga gas bersubsidi Tim yang telah dibentuk beberapa Pekan lalu ini Telah melakukan Berbagai langkah Investigasi Dan menerima laporan Dari masyarakat Penyebab langkah dan mahalnya Harga gas bersubsidi ini Selangkah telah dilaporkan Kepertamina Berdasarkan investigasi Dan laporan Dari masyarakat Ditemui Ada agen gas yang tidak Mau mengantar ke pangkalan Sehingga pihak pangkalan Terpaksa mengeluarkan biaya Lebih untuk menjemput gas Langsung ke pangkalan Yang berdampak Dengan mahalnya Harga gas tersebut Selain itu Sejumlah pangkalan gas Dimerangin Menjual gas Langsung kepada pengecer Sehingga warga Tidak kebagian Dan membuat pasokan gas Di pangkalan Selalu kosong Ketua tim pengawas gas Merangin Sekaligus PLT Sekda Merangin Henry Maidalev Mengatakan Pihaknya sudah Beberapa kali Melakukan pengajuan Pencabutan izin agen Dan pangkalan gas Yang melakukan Praktek curang Dalam Pendistribusian Gas Persubsidi Itu kadang-kadang Kita juga sudah Mengusulkan Tetapi Pihak Pertamina Juga tidak Apa Memperhentikan agen Tidak mencabut izin agen Itu kan tidak Mengapakan pangkalan Kalau pangkalan Kalau soal izin Siup segala macam Kita bisa lah Itu tidak? Kita bisa tertipu itu Tetapi izin Dia mau Melakukan apa Itu kegiatan itu Jual beli itu Itu kan berada di Pertamina Mungkin inilah Yang belum kita dudukkan Persoalan ini Yang lebih besar Kedepan Ini harus dilakukan Juga betul-betul Usulan ada? Ada Kita sudah melakukan Usulan itu Terhadap Katakanlah pangkalan agen Yang tidak bertanggung jawab Misalnya Kedepan 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 ASN dan warga Tergolong mampu Dilarang menggunakan Gas LPG 3 kg Hal ini sebagai upaya Membuat gas bersubsidi ini Tersalur tepat Sasaran Namun kenyataannya Masih banyak ASN dan warga Yang mampu Masih menggunakan Gas LPG bersubsidi Dan informasi ini Menutup perjumpaan kita Kali ini Mewakili tim redaksi Yang bertugas Saya undur diri Sampai jumpa Sampai berjumpa lagi Meski pemerintah telah melakukan Berbagai upaya dan strategi Agar pemasaran gas LPG 3 kg Sesuai dengan peruntukannya Namun Upaya ini Belum Berjalan Maksimal Seperti yang terjadi Di Kabupaten Batanghari Pemasaran gas bersubsidi Yang seharusnya Hanya diperuntukkan Bagi masyarakat Menengah kebawah Akan tetapi Masih saja Kerap Ditemukan Dinikmati Oleh warga Kalangan Menengah keatas Kepala bagian ekonomi dan pembangunan Setra Batanghari Saiful membenarkan Pihak pemerintah daerah Masih kerap mendapat laporan dari masyarakat terkait persoalan tersebut Bahkan gas bersubsidi juga dinikmati oleh kalangan aparatur sipil negara dan para pengusaha rumah makan Padahal pemerintah Batanghari sebelumnya telah melayangkan surat edaran kepada setiap instansi di lingkup pemerintah daerah Agar ASN tidak menggunakan gas melon bersubsidi Itu kebutuhan pokok juga Dan ini merupakan salah satu produk yang mendapat subsidi dari pemerintah Oleh karena itu perlu diawasi Dikendalikan Kita pastikan bahwa stok itu sampai ke masyarakat Nah kita sudah imbau kepada para agen Pertama memastikan masyarakat tidak susah mendapatkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta kepada agen dan pangkalan gas Untuk tidak menjual gas 3 kg kepada aparatur sipil negara atau warga yang dikategorikan mampu Hal ini untuk menekan kelangkaan terhadap gas bersubsidi tersebut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kooperasi Tanjung Jabung Barat Safriwan mengatakan Pihaknya sejauh ini sudah memetuk tim untuk memantau dan mengawasi agen dan pangkalan gas Jika nanti ditemukan ada agen dan pangkalan yang nakal Pihaknya akan merekomendasikan untuk mencabut izinnya Pake LPG 3 kg sekarang gak pake lagi Sudah pake yang ini Terutama yang PNS nya ya PNS Kalau yang itu mungkin masih ada lah Yang pintar katanya masih ada yang pake yang ini Itu pun kalau mereka masuk kategori orang mampu ya Segera harus Segera harus Selain itu pemerintah Kabupaten Moro Jambi Meminta kepada agen dan pangkalan gas Untuk tidak menjual gas 3 kg kepada aparatur sipil negara Atau warga yang dikategorikan mampu Hal ini untuk menekan kelangkaan terhadap gas bersubsidi tersebut Kepala bagian ekonomi State Damoro Jambi Aditya Warman mengatakan Pihaknya sejauh ini sudah memetuk tim untuk memantau Dan mengawasi agen serta pangkalan gas Jika nanti ditemukan ada agen dan pangkalan yang nakal Pihaknya akan merekomendasikan untuk mencabut izinnya Sementara itu sejauh ini belum ada penambahan untuk kuota gas melon Kuota yang didapat Pemkap Moro Jambi masih sebanyak 2,2 juta tabung Sementara untuk harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg sebesar 18 ribu rupiah per tabungnya Yang ada di Kabupaten Moro Jambi yang kurang lebih 12-20an Itu agar segera menyalurkan LPG 3 kg kepada masyarakat yang tepat Jadi maksudnya jangan sampai ada penyelewengan di pangkalan Dijual ke pengecer atau toko-toko yang untuk dijual di harga rata-rata Jadi diimbau juga kepada pangkalan agar benar-benar mematuhi harga head yang telah ditetapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton